Tretan Madura TV, ratusan siswa SLTA sekabupaten Sumenet, nampak serius merakit robot hidrolik yang akan dikonteskan. Para siswa dengan cekatan menggelam stick, ice cream, dan gabus, serta alat lain yang telah dipersiapkan untuk membentuk rangka robot hidrolik yang mereka rancang. Usai dirakit, para peserta kontestan dipersilakan menuju ke arena rintangan yang telah disediakan. Di tempat ini, para kontestan diberikan waktu sebanyak 5 menit untuk menaklukkan rintangan. yang disiapkan oleh patria. Seorang panitia pelaksana lomba, Richard Rafael, menguturkan kontes robot hidrolik tingkat Kepupaten ini berpujian untuk menjari talenta sense tingkat SLTA, yang lainnya akan dilombakan di tingkat Provinsi Jawa Piliu. Terjapet, dan akan diangkat, sudah terangkat. Lomba kontes robot hidrolik yang dilakukan di SMA di Sumenet, seluruh SMA Sumenet yang mengikuti lomba ini. Dan nanti ini juaranya akan diladu lagi di Surabaya dengan seluruh kabupaten-kabupaten yang sudah mengikuti lomba robot hidrolik ini. Sementara itu, Richard menambahkan kontes ini untuk mengasak kreatifitas siswa, khususnya di bidang sains, sehingga nantinya tercetak saintis muda yang bisa mengharumkan nama bangsa. Dari Sumenet, Nurholis, Maduga TV melaporkan.